Bismillahirrahmanirrahim Wa an yaftah lana futuhal arifin Wa an ya rzuqnal ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin Ma'asyurul muslimin A'azani Allah wa'ayyakum Alhamdulillah Kuji syukur kepada Allah atas segala limpahan ni'mat dan karunia yang telah Allah berikan ke kita Terutama ni'mat iman dan islam Salawat dan salam Tak lupa kita curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wasalam Beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman Ma'asyurul muslimin Rahimani Allah wa'ayyakum Pada kesempatan hari ini seperti biasa Kita melanjutkan pembahasan kita dalam membaca dan menelaah kitab Al-Imta' Syarahmatan Abi Suja' Yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Hafizahullah wa ta'ala Dan hari ini pembahasan kita masih membahas bab zakat, kitab Al-Imta' Dan kita membahas zakat fitrah dan insyaallah di pembahasan kedua adalah membahas asnaf yang delapan atau masarif Al-Imta' Baik Zakat fitrah itu syarat wajibnya ada tiga Pertama Islam Yang kedua Wabibhuru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadhan Enggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan Dan mempunyai ziyadah atau kelebihan harta atau kelebihan makanan untuk dia dan keluarganya Kapan? Pada hari Eid dan malam Eid Dan dia menzakatkan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi wajib nafkah atas dirinya dari kaum muslimin Berapa yang dikeluarkan zakatnya? Satu sa' dari makanan pokok negeri tersebut Wa qadruhu khamsatu artalin wasulusun bil'iraqi Dan kadarnya itu lima artal, lima ritel dan sepertiga bil'iraqi Naam, kaum muslimin rahimakumullah Di zakat fitrah ini kita akan membahas setidaknya lima poin dalam zakat fitrah Pertama, hukumnya apa? Lalu syarat wajib zakat fitrah itu apa saja? Lalu siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Dan berapa kadar jumlahnya? Lalu poin yang kelima adalah jenis zakat yang dikeluarkan Ini lima poin inti yang ada dalam pembahasan zakat fitrah Lalu kita baca syarahnya Ini pengertiannya ya Zakat fitrah itu Apa yang dikeluarkan oleh seorang muslim berupa makanan atau yang sejenis Kapan dikeluarkan? Ketika memasuki malam id Ketika sudah tiba malam id Hukumnya apa? Hukumnya Wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin bishurutiha Hukum zakat fitrah Wajib bagi setiap muslim dan muslimah Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Dan ini sudah menjadi ijma' para ulama Bahwasannya yang namanya zakat fitrah itu hukumnya wajib La khilafah fihi Tidak ada khilaf dalam pembahasan hukum zakat fitrah Apa hikmahnya? Ini pengertian Lalu apa hukumnya? Lalu hikmahnya apa? Hikmah zakat fitrah itu ta'ab budi Ya sebagaimana kita sudah pernah berkali-kali ketemu dengan istilah ta'ab budi Yang pertama kita ketemu istilah ta'ab budi Ketika membahas kenapa Allah menyuruh kita memakai air dalam toharah Maka itu hikmahnya adalah ta'ab budi juga Itu Allah perintahkan kepada kita Maka kita lakukan sami'ana wa ta'ana Lalu ditanya kapan Kapan syariat zakat fitrah itu diwajibkan kepada kaum muslimin Yaitu pada tahun ke-2 hijriyah Dalilnya apa zakat fitrah itu wajib? Ini hikmahnya Zakat fitrah itu adalah penyuci atau pembersih jiwa seorang kaum muslimin Yang berpuasa dari lagu dan rofat Dari kotoran dan kesiasiaan Jadi jika ketika di bulan Ramadan puasanya itu ada yang kurang Tidak sempurna Ada celanya misalnya Maka itu bisa disucikan Bisa dibersihkan dengan zakat fitrah Lalu apalagi Dan memberi makan orang fakir Fakir miskin Siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum dilakukan solat idul fitri Atau solat eid Maka dia disebut sebagai zakat makbulah Zakat yang diterima Atau disebut sebagai zakat fitrah Dan barang siapa yang mengerjakannya atau menunaikannya setelah selesai solat idul Maka dia hanya dihitung sebagai sedekah yang sifatnya sunnah saja Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah Lalu Miqdar Tadi kita sudah membahas hukum Hukumnya apa? Ijma' menurut ulama Kalau dia adalah wajib Lalu apa syarat wajib Sebelum syarat wajib kita membahas kadar jumlahnya Berapa kadar jumlah yang dikeluarkan dalam zakat fitrah Kata Syekh Hisham So'un min aglebi qutil balad Yaitu Satu so' dari makanan pokok yang dominan di sebuah negeri Kalau di negeri kita tentu sudah sangat kita kenal Makanan pokok adalah beras Di Indonesia atau di Asia Tenggara khususnya kira-kira itu adalah beras Kalau di negara timur tengah sana itu makanan pokoknya bisa berupa gandum bur Lalu kalau ada sebuah negeri itu makanan pokoknya ada dua Ada beras sama ada gandum misal Maka tentu dilihat mana yang paling dominan Yang paling dominan apa di antara beras sama gandum tadi Maka jika yang paling dominan adalah beras atau gandum Maka dipakailah itu untuk membayar zakat fitrah Tapi kalau seimbang Kayaknya jarang yang seimbang itu Tapi yang ada itu paling tidak ada di antara dua itu yang dominan Yang dominan maka dipilihlah Makanan yang paling dominan di negeri itu untuk dikeluarkan padanya zakat fitrah Berapa kadarnya 2400 gram takriban Atau lebih kurang 2,5 kilogram Dan ini ulama berbeda-beda takarannya Makanan disebut dengan kata takriban Artinya bisa kurang bisa lebih Ada yang juga mengatakan 2,7 Ada yang bilang 2,4 Ada yang bilang 2,5 Alakulihal ini takarannya itu berbeda-beda Tidak ada yang tahdid jelas 2, sekian Tidak seperti sebagaimana zakat emas itu nisobnya kan 85 gram Itu kan tahdiden 85 gram Tapi kalau ini takriban maka Supaya bisa terhindar dari khilaf Al-khuruj minal khilaf mustahab kan itu kaedahnya Keluar dari khilaf ulama itu disunahkan disukai Maka kalau perlu kita pakai Kita genapkan aja daripada 2,5 atau 2,7 Ada khilaf disana Mending kita pakai Yang tidak ada khilaf disana Yaitu kita genapkan menjadi 3 kilo Sebagaimana yang sudah dilapraktekkan oleh Kamuslimin di negeri ini Khususnya Setahu saya kalau di rumah saya Yang di Depok itu Itu panitianya mengeluarkan selebaran Zakat fitrah Takarannya 3 kilo Nah ini sudah bagus Keluar dari khilaf ulama Dalam penentuan takaran zakat fitrah Apakah 2,5 2,7 2,4 Dan seterusnya Mending langsung digenapkan menjadi 3 kilo Untuk keluar dari khilaf Dan itu mustahab Satu soh ada empat mud Kapan waktu dikeluarkannya Nah ini Waktu wujubiha Kapan waktu wajib zakat fitrah Waktu wajib zakat fitrah Itu ketika terbenam matahari Di hari akhir ramadhan Sampai menjelang salat Eid Faizah hadratis salatu Sarat sadaqah Ya Kalau Sudah Datang waktu salat Sudah dikerjakan salat Ya Maka ketika dia mengeluarkan zakat fitrah Ketika sudah dilakukan Sudah dilaksanakan salat Maka itu terhitung sebagai sedekah Biasa saja Dan diperbolehkan Mengeluarkan zakat fitrah itu Sejak awal ramadhan Semua hari ramadhan boleh Sejak awal ramadhan boleh Pertengahan ramadhan boleh Dua hari menjelang akhir ramadhan boleh Ini tadi sama Dan dikeluarkan adalah Makanan pokok habub Biji-bijian Beras Gandum Jagung Dan yang semisalnya Dari makanan pokok yang dominan Di negeri tersebut Bicara tentang waktu Waktu zakat fitrah itu Terbagi menjadi lima Yang pertama tadi sudah dikatakan Waktu wujud Waktu wajib itu Ibi guru Bishamsi Akhiri Akhira yaumin ramadhan Waktu wajib Jakat fitrah itu Kapan Ketika terbenamnya matahari Di hari terakhir ramadhan Itu waktu wajib Lalu ada waktu istihbah Kapan Ini yang paling afdal Ini yang paling afdal Yaitu Setelah fajar terbit Di hari id Dan sebelum Solat id dilakukan Jadi di hari Pagi harinya Setelah solat fajar Solat subuh Dan sebelum melakukan Solat id Itu dikeluarkan zakat Pada saat itu Ini waktu yang paling afdal Lalu ada yang ketiga Namanya Waktu jawaz Waktu Waktu jawaz Waktu jawaz itu Ya boleh Sebagaimana tadi dijelaskan Yaajuzu ikhrajuha Jami'u ayyami ramadhan Au jami'u ayyami ramadhan Dikeluarkan Sejak awal ramadhan Itu waktu jawaz Dari tanggal satu Boleh La ishkal Ya Gak pasalah Ya Itu waktu jawaz Ada namanya Waktu karohah Waktu karohah itu kapan Ba'da solatil id Ila guru bisyams Ini waktu karohah Dari setelah Solat id Sampai terbenamnya Matahari Di hari id Waktu karohah Ya Dan dikatakan Disini sama syekh Kalau dibayar Zakat fitrah tadi Ketika setelah Solat id Selesai Itu hanya Dihitung sebagai Sodakah saja Nah Sebagaimana hadis Nabi Waman addaha Ba'da solat Fahiya Sodakatun Minas Sodakah Lalu ada namanya Waktu tahrim Waktu tahrim Itu waktu haram Artinya Dia tetap Wajib Membayar Zakat fitrah Tapi terhitung Kodak Dan dia Berdosa Kapan Takhiruha An yaum Yaitu Dibayar Setelah Berakhir Hari id Terbenam Matahari Di hari id Tanggal 1 syawal Terbenam Matahari Nah Baru dia Bayar Maka Hukum Membayar Zakat Pada saat itu Hukumnya Hukum Tahrim Dan Tidak Jatuh Tidak Gugur Kewajiban Zakat Fitrah Itu Atasnya Dan Dia Membayarnya Saat itu Terhitung Kodak Dia Berdosa Tapi Tidak Gugur Kewajiban Zakat Dan Zakatnya Terhitung Kodak Ya Jain Faedah Yusannu Adauha Baada Salat Subhi Wa Qabla Salat Al-Iid Ini Waktu Afdal Waktu Istihbab Dan Yang Paling Afdal Disunahkan Membayarkan Zakat Fitrah Itu Setelah Salat Subuh Pada Hari Id Dan Sebelum Dilakukannya Salat Id Kalau Dia Membayarnya Setelah Selesai Salat Id Kalau Dia Membayarkan Zakat Fitrah Tadi Setelah Selesai Salat Id Maka Ini Termasuk Waktu Karohah Habis Salat Id Baru Bayar Zakat Fitrah Misalnya Dia Bayar Zakat Fitrah Jam 10 Pagi Sudah Selesai Salat Id Salat Id Paling Jam 7 Selesai 08 Selesai Dia Baru Bayar Zakat Fitrah Jam 10 Pagi Di Hari Id Maka Terhitung Tadi Waktu Karohah Dan Dinilai Sebagai Waktu Kodok Juga Jadi Kalau Kita Simpulkan Berarti Disini Waktu Kodok Ada Dua Waktu Karohah Itu Berarti Disebut Kodok Dan Waktu Tahrim Juga Disebut Waktu Kodok Tetapi Kewajiban Dia Membayar Zakat Fitrah Tidak Gugur Dan Terhitung Kodok Faedah Al-Hom Satu Ar-Talin Wathul Thu Bil Iraki Tusawi Al-Fain Wa Ar-Baum Mi'ah Jeram Ini Tadi Sama Dengan Yang Di Atas Lima Ritel Dan Sepertiga Iraki Itu Sama Dengan 2400 Gram Atau 2,4 Kilo Atau 2,5 Kilo Kita Masuk Ke Pembahasan Syarat Wajib Zakat Fitrah Apa Saja Yang Membuat Seseorang Itu Wajib Membayar Zakat Fitrah Pertama Dia Haruslah Beragama Islam Atau Seorang Muslim Fala Tajibu Al-Kafir Dan Zakat Fitrah Berarti Tidak Wajib Kepada Atau Ke Atas Orang-orang Kafir Nah Boleh Orang-orang Kafir Tidak Wajib Membayar Zakat Fitrah Tapi Kalau Orang-orang Kafir Tadi Punya Saudara Atau Punya Kerabat Yang Muslim Ya Punya Kerabat Yang Muslim Seperti Dia Punya Ayah Ya Dia Punya Ayah Ayahnya Itu Muslim Maka Dia Boleh Mengeluarkan Zakat Untuk Ayahnya Tadi Atau Dia Punya Saudara Laki-Laki Muslim Atau Dia Punya Budak Muslim Ya Dia Punya Budak Muslim Maka Dia Boleh Mengeluarkan Zakat Untuk Kerabatnya Tadi Ayahnya Atau Budaknya Dan Seterusnya Selama Mereka Itu Muslim Tapi Dia Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk Dirinya Yang Non-Muslim Itu Tidak Boleh Ya Karena Dia Tidak Mengenuhi Syarat Wajib Yaitu Dia Belum Islam Kedua Terbenamnya Matahari Di Hari Akhir Bulan Suci Ramadhan Artinya Disini Ada Dobit Dobitnya Itu Dia Mendapati Yudri Kujuz An Min Ramadhan Was Ya Dia Mendapati Juzun Min Juzun Min Ramadhan Wajuzun Min Syawwal Jadi Kalau Dia Mendapati Sebagian Waktu Ramadhan Dan Juga Mendapati Sebagian Waktu Syawwal Maka Wajib Baginya Mengeluarkan Zakat Fitrah Maka Konsekuensinya Bagaimana Konsekuensinya Siapa Yang Meninggal Sebelum Terbenamnya Matahari Maka Tidak Wajib Dia Zakat Fitrah Tidak Wajib Bagi Dia Dikeluarkan Atasnya Zakat Fitrah Kenapa Karena Dia Meninggal Sebelum Gurub Artinya Dia Hanya Mendapatkan Bulan Ramadhan Dan Tidak Mendapatkan Bulan Syawwal Maka Tidak Wajib Bagi Dia Zakat Fitrah Atau Ada Anak Yang Lahir Sebelum Terbenam Matahari Misalnya Dia Lahir Di Hari Akhir Ramadhan Jam Lima Lahir Maka Dia Dikeluarkan Atasnya Zakat Fitrah Wajib Dikeluarkan Atasnya Zakat Fitrah Kenapa Karena Dia Lahir Sebelum Terbenam Mata Hari Sebaliknya Sebaliknya Kalau ada Anak Kecil Bayi Yang Lahir Setelah Terbenam Matahari Lahir Pada Malam Id Ketika Malam Takbiran Lahir Dia Maka Dia Lahir Setelah Terbenam Matahari Berarti Dia Hanya Mendapatkan Juz'un Min Syawwal Dan Tidak Mendapatkan Juz'un Dari Ramadan Maka Tidak Wajib Atasnya Zakat Fitrah Begitu Pula Contoh Yang Lain Kalau Seseorang Meninggal Ini kan Meninggal Sebelum Guru Bushams Maka Tidak Wajib Zakat Fitrah Tapi Kalau Sebaliknya Dia Meninggal Setelah Malam Takbiran Pada Malam Takbiran Meninggal Pada Malam Takbiran Meninggal Maka Wajib Atasnya Zakat Fitrah Wajib Dibayarkan Atasnya Zakat Fitrah Karena Orang Tadi Mendapati Ramadan Dan Juga Mendapati Bulan Syawwal Terus Contoh Lain Ada Orang Kafir Masuk Islam Masuk Islam Sebelum Berakhirnya Ramadan Sebelum Terbenamnya Matahari Di Hari Terakhir Bulan Ramadan Masuk Islam Dia Masuk Islam Jam 5 Sore Atau Jam 4 Sore Habis Asar Di Hari Terakhir Ramadan Maka Dia Berkewajiban Mengeluarkan Zakat Karena Dia Mendapati Ramadan Dan Juga Insyaallah Mendapati Syawwal Lalu Kalau Ada Orang Yang Masuk Islam Sebaliknya Masuk Islam Setelah Terbenamnya Matahari Di Hari Akhir Ramadan Kayak Tadi Malam Takbiran Masuk Islam Berarti Dia Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Karena Dia Hanya Mendapati Juzun Minsya Wall Saja Jadi Paidahnya Dobitnya Adalah Yudriku Juzan Minsya Wall Yudriku Juzan Min Ramadan Yudriku Juzan Minsya Wall Harus Ada Mendapati Dua Hal Tadi Kalau Hanya Salah Satu Saja Maka Dia Tidak Terkena Kewajiban Zakat Dari Sini Kita Tahu Janin Yang Ada Dalam Perut Seorang Ibu Itu Tidak Perlu Dikeluarkan Zakatnya Karena Disini Dikatakan Yang Udah Lahir Saja Bayi Yang Lahir Tapi Setelah Terbenam Matahari Baru Lahir Tidak Wajib Zakat Tidak Wajib Zakat Fitrah Atasnya Apalagi Yang Masih Dalam Kandungan Baik Yang Ketiga Syarat Wajibnya Wujudul Fadl 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 itu Berziadah Dia mempunyai Kelebihan Harta Kelebihan Harta Yang Cukup Untuk Dirinya Untuk Makan Dia Dan Makan Keluarganya Pada Hari Eid Dan Malam Eid Kalau Punya Kelebihan Harta Untuk Saat Itu Pada Hari Eid Dan Malam Eid Maka Wajib Bagi Dia Mengeluarkan Zakat Fitrah Tersebut Wajib Dia Mengeluarkan Zakat Fitrah Tersebut Sebaliknya Kalau Seseorang Tadi Dia Kebutuhannya Kurang Untuk Malam Eid Dan Hari Eid Itu Tidak Cukup Atau Pas Pasan Tidak 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 Wajib Zakat Itu Mahfum Makhulafah Berarti Kalau Punya Kelebihan Harta Pada Malam Eid Dan Hari Eid Maka Wajib Zakat Tapi Kalau Tidak Tidak Wajib Zakat Bagaimana Kalau Dia Punya Kelebihan Harta Tapi Kelebihan Hartanya Itu Tidak Sampai Satu So Dia Punya Kelebihan Harta Tapi Hanya Dapat Setengah So Misalnya Atau Cuman Dua Kilo Kan Tadi Satu So Dua Setengah Kilo Atau Tiga Kilo Kita Genapkan Nah Dia Punya Kelebihan Makanan Dia Punya Kelebihan Beras Misalnya Hanya Dua Kilo Artinya Kurang Dari Satu So Apakah Tetap Wajib Keluarkan Zakatnya Ya Tetap Wajib Ya Tetap Wajib Dia Keluarkan Zakatnya Tadi Meskipun Apa Tadi Meskipun Kurang Meskipun Kurang Dari Satu So Dalam Fakil Kari Dijelaskan Kalau Ada Orang Punya Kelebihan Makanan Beras Misalnya Tadi Dia Punya Kelebihan Beras Ya Lebihnya Itu Cuman Dua Kilo Atau Kurang Dari Satu So Apakah Tetap Wajib Zakat Iya Wajib Dia Meluarkan Kelebihan Tadi Meskipun Kurang Dari Satu So Ya Berdasarkan Firmat Allah Ta'ala Fattakullaha Mas Tata'atum Al-Maisur La Yaskutu Bil Ma'sur La Yaskutu Bil Ma'sur Ini Qaidah Jadi Tidak Ada Alasan Meskipun Kurang Satu So Tapi Itu Dia Punya Kelebihan Tetap Dia Keluarkan Zakatnya Meskipun Kurang Dari Satu So Dan Itu Terhitung Zakat Fitrah Sah Karena Hanya Itu Yang Bisa Dia Keluarkan Kalau Dia Tidak Keluarkan Bisa Karena Dia Ada Kelebihan Tapi Kelebihannya Itu Kurang Satu So Maka Tetap Dia Keluarkan Zakat Dan Insyaallah Itu Dihitung Sah Dan Cukup Berdasarkan Firmat Allah Lalu Yang Keempat Yang Tidak Disebutkan Dimatan Dimatan Hanya Tiga Disebutkan Tiga Islam Terpenamnya Matahari Dan Adanya Kelebihan Makanan Atau Kelebihan Harta Untuk Dia Dan Keluarganya Pada Hari Eid Dan Malamnya Lalu Ada Yang Keempat Ditambahkan Sama Penisyarah Merdeka Maka Budak Itu Tidak Wajib Dia Mengeluarkan Zakat Karena Apa Karena Budak Itu Aslinya Dia Tidak Memiliki Karena Apa Yang Dia Miliki Itu Terhitung Milik Tuhannya Maka Kalau Seseorang Ya Orang Yang Tidak Punya Apa Apa Itu Mana Mungkin Bisa Memberi Orang Yang Tidak Punya Apa Apa Itu Tidak Bisa Budak Itu Tidak Punya Apa Apa Karena Statusnya Dia Budak Dia Milik Tuhannya Dan Segala Sesuatu Yang Milik Dia Itu Terhitung Milik Tuhannya Maka Maka Alhamdulillah Sekarang Tidak Tidak Ada Budak Maka Orang Islam Itu Selama Terpenuhi Tiga Syarat Di Atas Dia Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Farun Nah Ada Tambahan Lakin Yajibu Ala Sayyidihi An Yukhrijaha An Al Abdi Nah Tadi Tapi Wajib Bagi Tuhannya Bagi Tuhannya Itu Mengeluarkan Zakat Untuk Budak Tadi Jadi Misal Tuhannya Muslim Punya Budak Misalnya Saya Punya Budak Maka Saya Keluarkan Zakat Untuk Saya Dan Keluarga Saya Dan Juga Termasuk Saya Keluarkan Zakat Untuk Budak Saya Jadi Yang Meluarkan Zakat Atas Budak Tadi Siapa Ya Tuannya Ya Tuannya Farun Az-Zakatuh Wajib Al-Rajuli Waman Talzamuhu Nafakatuhu Nah Ini Zakat Itu Wajib Atas Rajul Laki-laki Dan Orang Yang Di Bawah Tanggungan Nafkahnya Atau Orang-orang Yang Berada Di Bawah Tanggungan Nafkahnya Yang Wajib Dia Nafkahi Seperti Saya Saya Wajib Nafkahi Keluarga Saya Istri Dan Anak-anak Saya Maka Saya Ketika Meluarkan Zakat Fitrah Itu Saya Keluarkan Untuk Diri Saya Pertama Lalu Saya Keluarkan Untuk Istri Saya Dan Untuk Kedua Anak Saya Karena Istri Dan Anak Saya Itu Adalah Orang Yang Talzamuhu Nafakatuhu Yang Wajib Saya Nafkahi Seperti Seperti Al-Aulad Anak Kecil Wazawjah Istri Wa'ala Abihi Wa'ummihi Dan Atas Ayah Dan Ibunya Ya Ibunya Ayah Iza Lam Yakun Lahuma Ailun Auman Yunfiq Alayhim Aghayru Saya Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Atas Orang Tua Saya Jika Tidak Ada Keluarga Lain Ya Yang Memberikan Nafkah Kepada Orang Tua Saya Maka Saya Wajib Keluarga Zakat Untuk Orang Tua Saya Tapi Kalau Kedua Orang Tua Saya Sudah Punya Penghasilan Sendiri Ya Jelas Itu Misalnya Ya Makan Orang Tua Kita Misalnya Kaya Raya Maka Wajib Yang Wajib Hanya Anak Dan Istri Saja Plus Tadi Buddha Kalau Misalnya Memang Ada Buddha Nah Bagi Seorang Ayah Itu Dia Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk Anaknya Yang Sudah Balik Jadi Kalau Ada Ayah Punya Anak Laki-laki Maka Dia Wajib Menafkahi Anak Laki-laki Tadi Sampai Kapan Hukum Wajibnya Wajib Menafkahi Anak Laki-laki Tadi Sampai Dia Berusia Balir 15 Tahun Itu Wajib Tapi Setelah Balir Itu Istihbab Saja Sunnah Ya Itu Sunnah Saja Maka Kalau Ada Anak Udah Usia 20 Tahun Misalnya Masih Kuliah Maka Ketika Kita Memberikan Nafkah Kita Kasih Uang Jajan Kita Bayarkan Uang Sekolah Ya Maka Itu Terhitung Tata Umu Saja Lagi Mustahab Bukan Wajib Kenapa Karena Kadar Wajib Menafkahi Seorang Anak Laki-laki Itu Sampai Dia Berusia Balir Nah Beda Dengan Anak Perempuan Kalau Anak Perempuan Itu Kadar Wajib Dia Nafkahi Oleh Seorang Ayah Itu Sampai Dia Menikah Artinya Kalau Ada Anak Perempuan Usia 30 Tahun Belum Nikah Nikah Maka Kewajiban Nafkah Masih Berada Di Punda Ayah Jadi Lebih Lama Perempuan Perempuan Itu Sampai Dia Menikah Baru Ayah Bebas Kewajiban Dari Membayar Nafkah Tapi Kalau Laki-laki Anak Laki-laki Itu Sampai Dia Berusia Balir Dobit Dobit Adalah Man Wajabat Nafakatuhu Wajabat Fitratuh Siapa Yang Wajib Nafkah Atasnya Maka Wajib Dikeluarkan Zakat Fitrah Atasnya Kecuali Kecuali Az-Zawjatul Kafirah Misalnya Ada Seseorang Punya Istri Istrinya Itu Ahlul Kitab Nasrani Misalnya Maka Si suami Ini Dia Wajib Mengeluarkan Zakat Atas Dirinya Saja Dan Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Atas Istrinya Kenapa Karena Istrinya Kafir Nasrani Padahal Tadi Isyarat Wajib Adalah Islam Jadi Dobit Tadi Man Wajabat Nafakatuhu Wajabat Fitratuhu Siapa Yang Wajib Dinafkahi Siapa Yang Ada Kewajiban Menafkahi Atas Orang Tadi Maka Wajib Pula Dikeluarkan Zakat Fitrah Atasnya Maka Kalau Ada Seorang Suami Punya Anak Dan Istri Maka Anak Dan Isi Tadi Dikeluarkan Zakatnya Karena Karena Seorang Suami Wajib Menafkahi Anak Dan Istrinya Dan Pengecualiannya Adalah Kalau Si suami Tadi Yang Muslim Menikah Dengan Wanita Nasrani Non Muslim Maka Tidak Wajib Kenapa Karena Tidak Terpenuhi Syarat Atau Si Laki Laki Tadi Muslim Punya Budak Tapi Budaknya Kafir Tidak Wajib Keluarkan Zakat Atas Budak Tadi Karena Budaknya Kafir Atau Punya Kerabat Kerabatnya Itu Kafir Seperti Ada Seorang Anak Punya Ayah Ayahnya Kafir Maka Seperti Ini Dia Hanya Mengeluarkan Zakat Untuk Dia Dan Untuk Keluarganya Anak Istrinya Tapi Untuk Ayahnya Tidak Wajib Kenapa Ayahnya Kafir Ini Pengecualian Dari Dabit Man Wajabat Nafakatuhu Wajabat Fitratuh Nah Yaitu Tentang Zakat Fitrah Ada Beberapa Masalah Yang Terkait Zakat Fitrah Seperti Apakah Zakat Fitrah Boleh Dikeluarkan Dalam Bentuk Uang Sudah Pernah Saya Tulis Di Halaman Facebook Saya Itu Terjadi Khilaf Ulama Dan Ini Khilaf Tanaw Khilaf Yang Kuat Masalah Khilaf Ijtihadiah Ulama Berbeda Pendapat Dalam Madhab Shafi'i Sendiri Tidak Boleh Pakai Uang Itu Dalam Madhab Shafi'i Sendiri Harus Harus Pakai Min Kuti Aghla Bil Balad Ya Min Aghla Bi Kuti Balad Dengan Makanan Pokok Tapi Kalau Dalam Madhab Hanafi Dan Pendapat Ulama Yang Lain Kalau Saya Salah Seperti Imam Bukhari Dan Yang Lainnya Zohiri Dan Yang Lainnya Itu Membolehkan Meluarkan Zakat Fitrah Dalam Bentuk Nakat Uang Dan Saya Rasa Ini Juga Ada Masalah Besar Di sana Tidak Masalah Ya Dan Di Dekat Di Indonesia Sendiri Ya Itu Masjid-masjid Rata-rata Memberikan Kebebasan Mau Pakai Beras Silahkan Mau Pakai Beras Mau Pakai Uang Juga Silahkan Ala Kulihal Ini Masalah Khilafiyah Gijiti Hadiah Ya Tapi Kalau Mau Taklit Kemadab Syafi'i Ya Harus Pakai Makanan Pokok Keluarkan Beras Atau Gandum Atau Sagu Atau Jagung Dan Yang Semisalnya Tapi Kalau Memang Ingin Simple Ya Keluarkan Dengan Zakat Berupa Uang Dan Ini Juga Ada Ulama Yang Membolehkannya Dan Saya Rasa Itu Lebih Maslahat Ya Karena Kalau Ada Fakir Miskin Ya Lima Orang Memberikan Zakat Sama Dia Beras 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 Tiga Kilo Beras Tiga Kilo Beras Akhirnya Bertumpuk Beras Sama Dia Padahal Dia Tidak Hanya Butuh Beras Tapi Mungkin Butuh Yang Lain Seperti Butuh Beli Obat Misalnya Butuh Beli Bayar Uang Sekolah Anak Misalnya Maka Ini Tentu Lebih Maslahat Juga Ya Bagus Juga Ya Ketika Ada Yang Menafkah Ada Yang Meluarkan Zakat Berupa Makanan Pokok Dan Ada Juga Yang Meluarkan Zakat Berupa Mentahannya Atau Uangnya Tidak Bernerimanya Dengan Lapang Dada Saya Pribadi Itu Pernah Dengan Beras Pernah Juga Dengan Uang Ya Tidak Masalah Baik Nah Itu Sekiranya Pembahasan Tentang Zakat Fitrah Lalu Kita Masuk Ke Pembahasan Yang Kedua Pada Kesempatan Hari Ini Yaitu Tentang Maswarifuz Zakat Atau Siapa Saja Golongan Yang Mendapatkan Zakat Faslun Man Tudefa'u Ilayhim Az-Zakatuh Siapa Golongan Orang Yang Dibayarkan Zakat Kepadanya Ya Qala Al-Musamnif Rahimahullah Watudefa'u Zakatuh Ilal Asnaf Thamaniyah Alladhina Zakarahum Allah Ta'ala Fi Kitabih Al-Aziz Fi Qawli Ta'ala Innama Sadaqatu Lil Fukarai Wal Masakini Wal-Amilina Alayha Wal-Mu'allafat Wal-Mu'allafat Al-Mu'allafat Dalam surat At-Tawbah Ayat 40 Kalau saya tidak salah Atau ayat Ayat berapa At-Tawbah Ayat 60 Surat At-Tawbah Ayat 60 Innama Allah Menggunakan Lafaz Hasr Hasr Pembatas Artinya Hanya Orang ini Saja Hanya Kelompok Ini Saja Yang Dibayarkan Zakat Kepadanya Yaitu Zakat Dibayarkan Kepada Orang Fakir Miskin Amil Dan Mu'allafat Tukulubuhum Dan Firriqab Budak Mukatab Gharim Orang yang Berhutang Dan Fisabilillah Mujahid Fisabilillah Dan Ibnu Sabil Yang sedang Melakukan Safar Dan Wa'ilaman Yujadu Minhum Dan Jika Dibayarkan Kepada Asnaf Itu Jika Mereka Ada Semuanya Jika Mereka Semuanya Ada Maka Dibagi Sama Rata Dan Tidak Boleh Kurang Dari Minimal Tiga Orang Dari Setiap Jenis Jadi Fakir Tiga Orang Minimal Miskin Tiga Orang Minimal Amil Kecuali Amil Amil Cukup Satu Orang Terus Mu'allafakulubuhum Itu Minimal Tiga Orang Wa'fir Rikab Budha Tiga Orang Wal Gharim Tiga Orang Fisabilillah Minimal Tiga Orang Wabnusabil Juga Minimal Tiga Orang Tidak Boleh Kurang Dari Tiga Orang Dari Setiap Jenis Jika Jumlah Mereka Banyak Tapi Kalau Jumlahnya Cuman Dua Ya Sudah Tidak Masalah Kenapa Kok Minimal Tiga Kata Imam Abu Suja Disini Karena Allah Menyebutkan Dalam Al-Quran Itu Dengan Lafaz Jama' Bukan Lil Fakir Lil Fakir Wal Masakin Wal Amilin Wal Mu'allafah Wafir Rikab Itu Dengan Lafaz Jama' Semuanya Ya Nah Dalam Bahasa Arab Jama' Itu Dalam Bahasa Arab Minimal Tiga Kalau Satu Namanya Mufrat Kalau Dua Namanya Musanna Kalau Tiga Namanya Jama' Dan Minimal Jama' Itu Tiga Ini dalam Masa Syafi'i Jadi Tidak Boleh Kurang Dari Tiga Jika Jumlah Mereka Banyak Minimal Itu Diberikan Kepada Tiga Orang Di Setiap Kelompok Penjelasannya Qala Syarihu Hafizah Allah Wal Asnaf Thamani Allati Tusraf Lahum Zakah Satu Asnaf Yang Delapan Yang Dibayarkan Zakat Kepada Mereka Yang Pertama Fukara Siapa Itu Fukara Fakir Itu Orang Yang Tidak Punya Harta Sama Sekali Atau Tidak Punya Ma'isyah Tidak Punya Mata Pencaharian Yang Layak Untuknya Mencukupi Dalam Hal Sandang Pangan Papan Untuk Makan Pakaian Dan Tempat Tinggal Ya Atau Ya Dijelaskan Kalau Dalam Fatul Qarib Disebutkan Alladhi Lama Lalah Wala Kasbah Yaka'u Mawki'an Min Hajatihi Hampir Sama Yang Tidak Punya Harta Tidak Punya Mata Pencaharian Yang Mencukupi Kebutuhannya Atau Dia Punya Mata Pencaharian Tapi Uang Hasil Kerjanya Itu Hanya Bisa Mencukupi Minimal Dari Kebutuhan Hidupnya Selama Sebulan Misal Kalau Seseorang Dalam Sebulan Dia Butuh Uang Minimal Satu Juta Minimal Misalnya Ada orang Dia Membutuhkan Uang Sebulan Untuk Kebutuhan Sehari-harinya Sejuta Tapi Tapi Uang Yang Dia Punya Hanya 300 Rupiah Saja Hanya 300 Rupiah Maka Ini Kan Berarti Mayoritas Kebutuhan Dia Tidak Terpenuhi Karena Sejuta Cuman Dapat Uang 300 Sebulan 700 Sisa Kemana Yang Tidak Punya Nah Itu Fakir Kalau Miskin Yang kedua Miskin Siapa itu Orang Miskin Siapa itu Orang Miskin Orang Miskin Itu Dia Punya Atau Dalam Fatul Qarib Dijelaskan Dia Ini Punya Penghasilan Punya Harta Punya Penghasilan Tapi Penghasilannya Itu Tidak Mencukupi Dari Kebutuhannya Selama Sebulan Misalnya Tetapi Keadaannya Lebih Baik Dibandingkan Orang Fakir Jadi Orang Miskin Ini Misalnya Dia Butuh Selama Sebulan Uang Sejuta Untuk Kebutuhan Tapi Penghasilannya Sebulan Hanya 800 Ribu Rupiah Jadi Butuh Satu Juta Dia Punya Hanya Mendapatkan 800 Ribu Sebulan Maka Kan Yang Kurang Cuman 200 Ini Kan Berarti Mayoritas Kebutuhannya Sudah Tercover Sisa 200 Ribu Yang Belum Beda Dengan Dengan Fakir Fakir Tadi Dari 1 Juta Dia Hanya Punya 700 Berarti Mayoritas Kebutuhannya Belum Tercover Dengan Gajinya Dia Tadi Atau Penghasilan Dia Tadi Kalau Orang Miskin Dari Sejuta Dia Dapat 800 Sebulan Tetapi Berarti Dia Sisa 200 Ribu Atau Minimal Yang Belum Tercover Dari Kebutuhannya Selama Sebulan Maka Dari Sini Kita Tahu Keadaan Orang Fakir Itu Lebih Asyad Lebih Sengsara Istilahnya Lebih Susah Keadaannya Dibandingkan Keadaan Orang Miskin Lalu Pertanyaannya Berapa Zakat Yang Diberikan Berapa Bagian Atau Jatah Zakat Yang Diberikan Kepada Fakir Dan Miskin Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Fikulman Haji Dijelaskan Itu Kita Berikan Zakat Senilai Sejumlah Uang Yang Mana Itu Bisa Mencukupi Kebutuhannya Di sisa Umurnya Al-Ghalib Yang Mayoritas Maksudnya Dikan Manusia Itu Paling Umurnya Sekarang 60 tahun Atau 70 tahun Jarang Yang ada Sampai 100 tahun Jarang Atau Yang 80 tahun Jarang Rata-rata Meninggal Kebanyakan Manusia Itu Usianya 60 Sampai 70 Tahun Maka Kita Berikan Dia Zakat Yang Mana Bisa Memenuhi Kebutuhannya Sampai Dia Seusia Segitu 60 Atau 70 Tahun Maksudnya Bagaimana Ya Maksudnya Dalam Penjelasan Dr. Labib Itu Dijelaskan Dalam Fatlul Qarib Beliau Ketika Menjelaskan Fatl Pekerja Misalnya Dia Seorang Petani Maka Kita Belikan Dia Peralatan Untuk Bertani Kita Belikan Dia Cangkul Kita Belikan Dia Pupuk Kita Belikan Dia Tanah Untuk Dia Garap Sebagai Petani Kita Belikan Dia Tanah Sebidang Tanah Untuk Dia Kelola Dalam Bertani Yang Nanti Hasilnya Itu Bisa Dia Gunakan Untuk Dia Jual Dan Untuk Mengenuhi Kebutuhannya Atau Kalau Dia Tukang Jezar Atau Tukang Kayu Mebel Kita Belikan Peralatan Yang Menunjang Kerjaan Dia Kita Belikan Mesin Apa Atau Serak Kita Belikan Kayu Kayu Atau Segala Macam Yang Intinya Menunjang Kerjaan Dia Atau Dia Pedagang Kita Belikan Dia Pedagang Toko Kelontong Misalnya Kita Belikan Dia Kios Dan Kita Belikan Kepadanya Isi Kios Tadi Kita Belikan Barang Barang Yang Bisa Dia Jual Atau Kita Belikan Kedai Saja Kita Belikan Dia Kedai Intinya Dengan Begitu Ketika Kita Belikan Kepadanya Sesuatu Yang Membantu Dia Untuk Bekerja Maka Dengan Begitu Nanti Dia Bisa Tertolong Memaksimalkan Apa Yang Diberikan Dari Zakat Tadi Untuk Memenuhi Kebutuhannya Kehidupnya Sehari Hari Dan Bisa Saja Dua Tiga Tahun Kedepan Dia Menjadi Orang Yang Wajib Bayar Zakat Sohibu Zakat Jadinya Bukan Mustahik Lagi Tapi Menjadi Malik Zakat Atau Sohib Zakat Yang Membayarkan Zakat Dan Itulah Yang Diinginkan Jadi Bukan Dikasih Sedikit Sedikit Kalau Bisa Kita Berikan Dia Tadi Mayak Fihi Kifayatal Umril Ghalib Itu Kalau Yang Bisa Bekerja Yang Masih Produktif Tapi Kalau Misalnya Dia Udah Tua Atau Lumpuh Gak Bisa Kerja Lagi Maka Bagaimana Caranya Kita Belikan Kepada Dia Sebidang Tanah Atau Kita Belikan Dia Rumah Atau Kita Belikan Dia Mobil Untuk Dia Sewakan Dia Rental Kita Belikan Dia Tanah Untuk Dia Sewakan Tanah Tadi Ke Orang Atau Kita Belikan Dia Rumah Untuk Dia Kontrakan Ke Orang Lain Dari Hasil Kontrakan Tadi Bisa Dia Pakai Untuk Kebutuhannya Sehari Hari Itu Maksudnya Adalah Dengan Begitu Insyaallah Qadarullah Jika Allah Berkehendak Dua Tiga Tahun Empat Tahun Mendatang Dia Yang Awalnya Menjadi Mustahik Berubah Menjadi Sahib Zakah Orang Yang Mengeluarkan Zakat Jadi Dengan Begitu Angka Kemiskinan Itu Bisa Berkurang Yang Awalnya Di Sebuah Kampung Orang Fakir Miskin Itu Ada Seratus Lima Tahun Kedepan Tinggal Menjadi Lapan Puluh Orang Misalnya Kan Berkurang Kalau Dikasihkan Sedikit Sedikit Dikasih Cuma Lima Ratus Hanya Untuk Sekedar Menuhi Makan Selama Sebulan Saja Itu Kurang Tepat Malah Membuat Semakin Banyak Orang Miskin Nantinya Dan Kalaupun Tidak Menambah Orang Miskin Makin Banyak Kalau Paling Tidak Mengurangi Tahun Depan Dia Minta Lagi Tahun Depan Dia Minta Lagi Tahun Depan Dia Minta Lagi Tapi Kalau Dengan Cara Tadi Diberikan Yang Menunjang Kerjaannya Yang Menunjang Kerjaannya Dibelikan Kiosk Dibelikan Tanah Dan Seterusnya Tadi Maka Dengan Begitu Dia Akan Kelola Tanah Tadi Dengan Baik Dan Dia Akan Menghasilkan Uang Dari Zakat Tersebut Dan Di Kemudian Hari Dia Justru Menjadi Orang Yang Mengeluarkan Zakat Bukan Lagi Yang Menerima Zakat Lalu Al-amiluna Alayha Ini Yang Ketiga Yaitu Amil Zakat Siapa Itu Amil Zakat Atau Dalam Fatul Qarib Dijelaskan Man Isti'amalah Al-imam Alladzina Yuvadzifuhum Yuvadzif Fahum Al-hakim Atau Yuvadzifuhum Al-hakim Yang Dipekerjakan Oleh Pemerintah Oleh Presiden Oleh Raisud Daulah Untuk Mengumpulkan Untuk Menarik Zakat Mengumpulkan Zakat Dan Membagi-bagikan Zakat Kepada Orang Yang Berhak Lalu Kata Syekh Syam Disini Syekh Syam Menjelaskan Yang Afdol Meskipun Amil Tadi Itu Dia Berhak Mendapatkan Zakat Bagian Zakat Karena Dia Termasuk Asnaf Yang Delapan Tapi Yang Afdol Dia Tidak Mengambilnya Afdol Amil Tadi Tidak Mengambil Jatahnya Di zakat Sama Sekali Dan Kalaupun Dia Ambil Wahin Akhazuhu Akhazuhu Bil Ma'ruf Kalau Dia Mau Mengambil Jatah Maka Diambillah Dengan Cara Yang Ma'ruf Nah Berapa Jatah Orang Amil Amil Ini Saya Rasa Sekarang Ganda Ada Jadi Kan Tadi Alladzi Wadzifuhumul Hakim Atau Istahmalahul Imam Yang Memang Ditunjuk Langsung Secara Resmi Oleh Pemerintah Dan Itu Tentu Jumlahnya Tidak Banyak Tapi Tapi Kalau Sekarang Setiap Masjid Punya Amil Zakat Nah Amil Amil Zakat Yang Ditunjuk Oleh Masjid Itu Bukan Amil Yang Dimaksudkan Disini Dia Enggak Berhak Dapat Zakat Ini Kebanyakan Salah Kaprah Amil Zakat Yang Ditunjuk Oleh Masjid Itu Dapat Zakat Enggak Amil Disini Yang Memang Diutus Resmi Ditunjuk Resmi Oleh Pemerintah Baru Dia Berhak Dapat Zakat Disitu Kalau Ditunjuk Oleh Masjid Ta'mir Masjid Itu Tidak Ada Sedikit Pun Bagi Dia Hak Di Zakat Kalau Dia Ambil Berarti Dia Mengambil Zakat Dengan Cara Yang Tidak Benar Haram Berapa Jatahnya Jatahnya Dikatakan Diberikan Zakat Itu Senilai Dengan Kerjaannya Seperti Gaji Kira Kira Kalau Kerjaan Seperti Ini Dibayar 2 Juta Cukup Ya Sudah 2 Juta Atau 3 Juta Maksimal Untuk Kerjaan Sebagai Amil Maksimal Diberikan 3 Juta Sudah Cukup Besar Kayak Gaji 3 Juta Cukup Sudah Gak Lebih Dari Itu Jadi Seperti Gaji Upah Ujroh Dan Yang Afdal Kata Syaisan Kalau Perlu Dia Tidak Mengambil Sama Sekali Jayid Lalu Yang Keempat Al-Mu'allafatukulubuhum Siapa Itu Al-Mu'allafatukulubuhum Muslimuna Hadithul Ahdi Bil-Islam Yutawakka' Bi-i'ta'ihimu Zakah An-Yuqawya Islamahum Atau An-Yuqawya Islamuhum Itu Orang Islam Yang Baru Masuk Islam Belum Lama Ya Mu'allaf Baru Masuk Islam Sebulan Atau Seminggu Ya Yang Yutawakka' Yutawakka' Itu Yang Diperkirakan Kemungkinan Besar Ketika Kita Berikan Zakat Kepadanya Itu Akan Semakin Menguatkan Keislamannya Semakin Kuat Imannya Yang 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 Kedua Contohnya Bagaimana Ya Atau Seorang Muslim Yutawakka' Bi-i'ta'ihim Min Mali Zakah Islam Mugairihim Ada Orang Islam Misalnya Mungkin Ini Dia Diberikan Zakat Dia Orang Ini Mu'allaf Baru Masuk Islam Tapi Dia Ini Apa Namanya Kepala Suku Misalnya Kepala Suku Sebuah Kampung Atau Kepala Desa Yang Mana Ketika Kita Berikan Zakat Kepadanya Itu Kita Harapkan Orang Orang Masyarakat Sekitarnya Atau Orang Orang Di Bawahnya Ikut Masuk Islam Islam Mugairihim Jadi Misalnya Ada Pak Kades Non Muslim Lalu Masuk Islam Masuk Islam Tapi Dia Baru Masuk Islam Sebentar Mu'allaf Lalu Kita Berikan Zakat Kepadanya Dengan Harapan Kuat Keislamannya Plus Kita Harapkan Anak Buahnya Atau Masyarakat Yang Dia Pimpin Itu Juga Tertarik Untuk Masuk Islam Lalu Ditambahkan Keterangan Tama Sheikh Hisham Disini Dan Ini Juga Sama Dengan Yang Ada Dalam Kitab Fikul Man Haji Diberikan Mereka Itu Diberikan Kepada Mereka Zakat Jatah Zakat Kalau Emang Orang Islam Itu Membutuhkan Mereka Kita Membutuhkan Kontribusi Mereka Misalnya Tapi Kalau Kita Tidak Membutuhkan Maka Tidak Perlu Kita Berikan Zakat Nah Berapa Kadar Zakat Yang Diberikan Kepada Muallaf Tadi Kita Memberikan Zakat Kepada Muallaf Yang Yang Tadi Bermasuk Islam Itu Hanya Sekedar Jumlah Yang Dengan Kita Berikan Kita Harapkan Dia Semakin Kuat Keislamannya Jadi Tidak Terlalu Banyak Mungkin Intinya Dengan Sekedar Jumlah Yang Kita Berikan Kepadanya Kita Harapkan Dia Semakin Kuat Keislamannya Atau Banyak Orang Lain Yang Tertarik Untuk Masuk Islam Karnanya Beda Dengan Fakir Miskin Tadi Kita Memberikan Itu Paling Banyak Fakir Miskin Karena Mereka Yang Paling Membutuhkan Itu Yang Muallaf Kulubuhum Lalu Firriqa Tadi Kan Dijelaskan Budha Itu Apa Namanya Bukan Tadi Nanti Perjelasan Di Pembahasan Berikutnya Orang Yang Tidak Berhak Mendapatkan Zakat Ya Diantaranya Adalah Abdun Budha Budha Itu Ada Lima Jenis Sebagai Mana Yang Pernah Kita Sebutkan Ada Budha Khin Budha Khalis Murni Budha Ada Namanya Budha Mukatab Mukatab Itu Dia Punya Perjanjian Dengan Tuhannya Kata Tuhannya Kalau engkau Bisa Bayarkan Kepadaku Uang Sekian Maka Engkau Akan Bebas Misalnya Kata Tuhannya Kalau engkau Bisa Membayarkan Uang Kepadaku Lima Juta Dalam Satu Tahun Maka Engkau Akan Merdeka Itu Namanya Akad Mukatabah Ada Namanya Budha Khin Budha Murni Budha Khalis Ada Budha Mukatab Ada Namanya Budha Mubaab Setengah Merdeka Setengah Budha Itu Mubaab Ada Budha Namanya Ummul Walad Ya Ummul Walad Seorang Wanita Yang Dijimai Oleh Tuan Laki-lakinya Untuk Buat Yang Keempat Namanya Budha Apa Lagi Khin Mukatab Mubaab Mudabbar Budha Mudabbar Nah Jadi Lima Jenis Budha Ini Kalau Mudabbar Itu Kalau Saya Tidak Salah Tuhannya Mengatakan Jika Aku Meninggal Maka Kamu Merdeka Itu Mudabbar Wallahu Alam Kalau Saya Tidak Salah Ingat Alakulihal Intinya Dari Lima Jenis Budha Tadi Budha Tidak Budha Mubha Budha Muba Umul Walad Budha Mudabbar Diantara Lima Budha Tadi Yang Boleh Diberikan Zakat Kepadanya Hanya Satu Yaitu Budha Mukatab Yang Dia Terikat Perjanjian Akad Mukatabah Dengan Tuhannya Yang Nanti Dengan Zakat Tadi Dibayarkan Untuk Penebusan Dirinya Kepada Tuhannya Kayak Tadi Misalnya Saya Punya Budha Dan saya ada akad mukatab dengan budak saya Saya katakan wahai budak, wahai fulan Jika engkau mampu Membayarkan uang senilai 5 juta Kepadaku dalam waktu 1 tahun Maka engkau akan merdeka Nah berarti Berapa jatah budak mukatab tadi Kita berikan Zakat senilai Hutang kitabah dia Hutang akad mukatabah Kalau tadi butuh 5 juta Untuk dia merdeka Maka kita berikan kepadanya Uang 5 juta Supaya dengan uang 5 juta tadi Dia bisa berikan kepada tuannya Dan dia dihukumi dan dia merdeka Karena selesai akad mukatabahnya Yaid Lalu yang keenam Al-Gharim Orang yang terdiri hutang Alladzina la yakadiruna ala sadadi duyunihim Wahalla mi'adi sadadihim Wahalla mi'adu sadadihim Bishartin an yakuna sababudain mashru'an la mu'harraman Nah ini orang yang Terdiri hutang Yang sudah jatuh tembok Ya pokoknya hutangnya banyak lah Dan orang berhutang ini kan ada yang berhutang untuk Maslahat dirinya Ada yang berhutang untuk masalahat orang lain Misalnya yang untuk masalahat dirinya itu ya Seperti orang dia butuh Makan Tidak punya uang Pinjem uang Butuh biaya untuk berobat Pinjem uang Hutang Pinjem uang Nah itu Dengan syarat Bishart An yakuna Ini syaratnya An yakuna sababudain mashru'an Dengan syarat Sebab dia berhutang tadi Sebabnya syari'i Yang dibolehkan Yang mubah Bukan dia berhutang untuk foya-foya Berhutang untuk menghadiri konser musik misalnya Minjem uang untuk zina Wal'iyadzubillah Minjem uang untuk beli Barang-barang yang haram yang lain misalnya Ini kan haram Tidak boleh Kalau begitu tidak boleh dia dapat hak zakat Tapi selama Hutang yang dia ambil itu Karena sebab yang dibolehkan Seperti untuk berobat Untuk kebutuhan sehari-hari Untuk bayar sekolah Dan yang semisalnya Maka orang seperti ini Dia ketika tidak mampu Membayar hutang tadi Dia berhak mendapatkan jatah zakat Berapa jatah bagiannya? Diberikan zakatnya itu Senilai hutang yang dia punya Dia punya hutang 10 juta Misalnya ya kita berikan zakat Senilai 10 juta Dia punya hutang 5 juta Kita berikan zakat Senilai 5 juta Punya hutang 500 ribu Maka kita bayarkan zakat Kepadanya senilai 500 ribu Artinya Yang bisa melunasi hutangnya Dan dengan syarat tadi Sebab dia berhutang Adalah sebab yang disyariatkan Atau yang dibolehkan Lalu yang ketujuh Yang mendapatkan bagian zakat Adalah orang yang mujahid Diberikan kepada mujahid Siapa maksud yang mujahid disitu? Dalam fatul qarib disebutkan Al huzatul ladhina la sahma lahum Fi diwanil murtazikah Balhum mutatawwa'una bil jihad Ya Balhum mutatawwa'una bil jihad Yaitu tentara sukarelawan Volontir Bukan tentara resmi negara Kalau tentara resmi negara Kayak TNI itu kan terdaftar Namanya ada Dan dapat gaji tiap bulan Dari pemerintah Nah Yang Mujahid visabilillah Yang dapat Bagian zakat itu adalah Yang sukarelawan Misalnya tentara sedang Negeri sedang perang Tentara hanya Misalnya tentaranya kekurangan Kekurangan personel Terus membuka lawangan Relawan Relawan untuk jadi tentara Maka Relawan-relawan ini Yang awalnya dia rakyat sipil Kemudian mendaftar Untuk ikut membela negaranya Atau untuk membela agamanya Berjihad visabilillah Ya Maka orang-orang inilah Yang nanti mendapatkan zakat Bukan semua tentara Yang berjihad visabilillah Tidak Kalau tentara resmi itu Tidak dapat Karena sudah terdaftar Sebagai tentara resmi negara Dan punya jatah gaji tiap bulan Yang sukarelawan-sukarelawan itu Ya itu baru mendapatkan Hak bagian zakat Ya Dan pertanyaannya Berapa jatahnya Yukta minaz zakah Ya itu dalam Fatul Fikulman Haji disebutkan Itu diberikan zakat Ma yakfihi Wayakfi'i yalihi Selama Dia berjihad Ya jadi Diberikan zakat Kepadanya Senilai Yang cukup Buat dia Dan untuk keluarganya Yang dia tinggalkan Saat pergi berjihad Jadi untuk dia Misalnya diberikan apa Diberikan Alat perang Misalnya Ya Atau intinya Diberikanlah Sejumlah uang Sejumlah zakat Yang cukup Untuk dia Ketika berperang Ya Dan untuk keluarganya Yang ditinggalkan Saat Dia pergi Berperang Atau pergi Berjihad Fisabilillah Nah Lalu yang terakhir Ibnu Sabil Siapa itu Ibnu Sabil Al-Musafir Safaran Mubahan Wala Yajidu Malan Ya'udu Bihi Ila Diarihi Fayu'ta Ma Yakfihi Fisafarihi Itu Musafir Yang melakukan Safar Mubah Ini kan ya Bukan Safar Al-Masiyah Dan dia Tidak mempunyai Harta Atau Bekal Untuk Kembali Ke negerinya Maka Diberikan Zakat Kepadanya Fayu'ta Ma Yakfihi Fisafarihi Dan diberikan Zakat Kepadanya Apa yang Mencukupinya Ya Apa yang Mencukupinya Untuk Sampai Ketempat Tujuan Ya Untuk Sampai Ketempat Tujuannya Ya Untuk Sampai Ketempat Tujuannya Atau Yu'ta Minazakah Ma Yusiluhu Ila Makan Alladhi Arab Diberikan Zakat Senilai Yang Mencukupi Buat Dia Untuk Pergi Ketempat Safar Yang Ingin Dia Tuju Baik Dia Safar Dari Negeri Zakat Atau Mujitaz Dalam Fatal Qarib Itu Disebutkan Man Yun Syiu Safaron Min Balad Zakat Yang Safar Mulai Dari Negeri Tempat Dibagikan Zakat Atau Mujitaz Mujitaz Itu Misalnya Gini Ada Orang Australi Dia Mau Haji Ke Mekah Orang Australi Mau Haji Ke Mekah Nah Dia Transit Dulu Di Indonesia Tiba Di Indonesia Habis Bekalnya Mungkin Habis Beneran Atau Mungkin Kecurian Habis Bekalnya Padahal Dia Ingin Ke Mekah Maka Orang Ini Disebut Ibnu Sabil Berhak Dapat Jatah Zakat Atau Orang Indonesia Yang Mau Pergi Haji Dia Mau Pergi Haji Baru Berangkat Dari Kelaten Misalnya Mau Ke Jakarta Mau Naik Pesawat Di Jakarta Tiba Di Jakarta Bekalnya Habis 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 Mau Pergi Haji Ke Mekah Habis Maka Dia Masih Berada Di Negeri Kita Indonesia Maka Dia Berhak Dapat Jatah Zakat Alakul Hal itu Kalau Di Fakil Majid Jelaskan Zahaban Wa Iyaban Pulang Maupun Pergi Jadi Orang Yang Ibnu Sabil Ketika Dia Kehabisan Bekal Maka Kita Berikan Zakat Yang Cukup Untuk Dia Pergi Ke Tempat Tujuan Dan Kembali Ke Negerinya Ya Udu Bihi Ila Di Jadi Zahaban Wa Iyaban Yang Cukup Untuk Dia Pulang Pergi Saat Safar Dengan Syarat Safarnya Tadi Safar Mubah Bukan Safar Maksiyah Kalau Ada Orang Sudah Terlanjur Safar Dengan Niat Maksiyah Maka Kita Suruh Dia Taubat Dulu Dengan Bertaubat Maka Setelah Itu Boleh Dia Diberikan Zakat 6 Yaitu 8 Asnaf Kemudian Farun Zakat Itu Diberikan Hanya Kepada 8 Kelompok Ini Saja Terbatas Karena Allah Berfirman Innama Dan Innama Itu Adalah Hasr Lafaz Hasr Pembatas Tidak Boleh Diberikan Zakat Selain Kepada 8 Orang Tadi Termasuk Zakat Fitrah Itu Diberikan Tidak Hanya Kepada Fakir Miskin Saja Tidak Hanya Kepada Fakir Miskin Saja Tapi Diberikan Juga Kepada 8 Kelompok Ini Karena Lafaz Nya Umum Innamas Sadaqatu Innamas Sadaqatu Umum Lafaz Nya Umum Semua Jenis Zakat Baik Zakat Tulmal Maupun Zakat Tulbadan Zakat Fitrah Nah Jadi Hanya Diberikan Kepada 8 Asnaf Ini Saja Dan Tidak Diberikan Kepada Yang Lain Dan Wajib Memberikan Memberikan Semua Asnaf Zakat Artinya Kalau Ada 8 Delapannya Ini Dalam Syafi'i Kalau Ada 8 Asnaf Tadi Semuanya Di Negeri Tadi Di Tempat Berada Sohib Zakat Misalnya Sohib Zakat Berada Di Klaten Dan Tempat Dia Tinggal Di Klaten Utara Misalnya Nah Di Klaten Utara Itu Ada 8 Asnaf Semuanya Ada Maka Wajib Dia Memberikan Sama Rata Ke 88 Kalau Misalnya Harta Zakat Dia 80 Juta Maka Diberikan Sama Rata Ke 8 Asnaf Masing-masing 10 Juta 10 Juta Itu Maksudnya Tapi Kan Sekarang Tidak Ada Semuanya Ada Sebagian Tidak Ada Seperti Kalau Kata Dr. Labb itu Zaman Sekarang Ini Yang Tidak Ada Sepertinya Amil Tidak Ada Bahkan Beliau Mengatakan Sebagian Ulama Sudah Ada Mengatakan Amil Semenjak Abad Ketiga Hijriah Masya Allah Lama Sekali Berarti Lalu Muallafa Kulubuhum Ini Juga Hampir Tidak Ada Rikab Tidak Ada Juga Budak Tidak 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 Sekarang Lalu Apa Namanya Fisabilillah Di negeri Kita Fisabilillah Yang Berperang Untuk Berjihad Fisabilillah Ada Negeri Kita Sekarang Tidak 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 Kita Berbicara Tenang Negeri Kita Misalnya Yang Di Indonesia Tidak 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 Fisabil Miskin Kemudian Ghorim Sama Ibnu Sabil Tidak Dikatakan Fa'illam Yujad Minhum Illa Arbaah Masalan Dari Delapan Itu Hanya Ada Empat Yang Biasanya Ada Itu Empat Fakir Miskin Ghorim Orang Yang Terlih Hutang Dan Ibnu Sabil Sisa Yang Lain Yang Empat Itu Tidak Ada Atau Kita Katakan Jarang Tidak Ada Maka Bagaimana Pembagian Zakatnya Kita Berikan Ke Empat Orang Tadi Kita Bagaikan Zakat Kita Bid Tasawi Bid Tasawi Ini Indah Syafi'iyah Harus Sama Rata Kalau Memang Ada Empat Asnaf Dan Tadi Uang Zakat Nya 80 Juta Terkumpul Maka Masing-masing Dapat 20 Juta 20 Juta 20 Juta 20 Juta Bid Tasawi Kecuali Amil Amil Itu Maka Diberikan Faya Khuzuna Ujuratahum Qabla Taksi Zakat Dia Diberikan Upah Saja Upah Sebagai Dia Amil Kayak Rotib Gaji Gitu 2 Atau 3 Juta Cukup Sebelum Zakat Itu Dibagikan Kepada Yang Lain Itu Dibagikan Sama Rata Nah Jadi Kalau Dalam Matab Syafi'i Pertama Yajibu Isti'ab Zakat Yajibu Isti'ab Lijami' Asnaf Wajib Memberikan Zakat Kesemua Asnaf Yang Ada Adanya Empat Ya Semuanya Harus Dapat Tidak Boleh Seseorang Membayar Zakat Kepada Satu Asnaf Saja Misalnya Saya Sohib Zakat Saya Mau Bayar Zakat Kepada Orang Fakir Saja Itu Dalam Matab Syafi'i Gak Boleh Gak Sah Jadi Harus Dibagikan Kepada Semua Asnaf Zakat Yang Ada Kalau Haja Ada Empat Maka Empat Empat Nya Harus Dapat Dengan Jumlah Yang Sama Rata Gitu Dan Minimal Setiap Asnaf Dapat Tiga Tiga Orang Setiap Asnaf Yang Kedua Sama Rata Tasawih Yajibu Yajibu At-tasuyah Bainal Asnaf Bit Kata Dr. Labib Itu Agak Shadid Fihi Masyakkah Makanya Kalau Jumhur Berbeda Jumhur Mengatakan Gak Wajib Isti'ah Mau Menzakati Satu Orang Saja Ada Empat Asnaf Yang Ada Misalnya Sekarang Hanya Hanya Empat Asnaf Di Negeri Tadi Di Kampung Tadi Sepertinya Misalnya Suhaibu Zakahnya Orang Kelaten Utara Maka Dia Wajib Membayarkan Zakat Memberikan Zakat Kepada Asnaf Yang Ada Di Kelaten Utara Itu Ternyata Ada Empat Ada Fakir Miskin Gharim Dan Ibnu Sabil Nah Kalau Suhaibu Zakah Tadi Hanya Ingin Memberikan Zakat Kepada Satu Asnaf Saja Dan Juga Hanya Satu Orang Saja Itu Sah Masalah Karena Kalau Mencari Empat Empat Ini Susah Atau Bahkan Mencari Delapan Orang Ini Delapan Asnaf Ada Susah Disana Maka Banyak Dari Kalangan Ulama Syafiyyah Tidak Sedikit Banyak Di kalangan Ulama Syafiyyah Yang Taklit Dengan Jumhur Walau Alam Mungkin Menurut Pandangan Pribadi Saya Karena Ini Pandangan Jumhur Dan Ini Yang Kemungkinan Lebih Rajeh Zakat Itu Boleh Diberikan Kepada Satu Asnaf Saja Bahkan Kepada Satu Orang Di Asnaf Saja Diberikan Misalnya Dari Zakatnya 80 Juta Maka Boleh Si Sohib Zakat Tadi Memberikan Zakat Ke Satu Orang Fakir Miskin Satu Boleh Atau Dua Yang Satu Dapat 40 Juta Insyaallah Cukup Cukup Bisa Dia Pakai Untuk Mudah Usaha Misalnya Dan Insyaallah Di Masa Yang Akan Datang Dia Menjadi Orang Yang Bair Zakat Lagi Kan Gitu Boleh Masalah Dan Ini Qawul Jumhur Itu Adalah Ada Kemudahan Dan Keluasan Kalau Qawul Syafi'i Itu Ada Kesulitan Di Sana Jadi Tidak Masalah Kita Bahkan Mungkin Yang Rojih Kita Taklit Dengan Perkataan Jumhur Masalah Masalah Dalam Matab Syafi'i Juga Ini Jadi Misalnya Orang Tadi Orang Kelaten Orang Kelaten Utara Misalnya Maka Dia Tidak Boleh Mengeluarkan Zakat Selain Dari Kelaten Utara Selama Di Dalam Kelaten Utara Tadi Itu Masih Ada Asnaf Jadi Dia Wajib Mengeluarkan Zakat Di Tempat Domisili Dia Berada Dia Domisinya Di Kelaten Utara Maka Dia Wajib Mengeluarkan Zakat Kepada Asnaf Yang Ada Di Kelaten Utara Nah Kapan Dia Boleh Mengeluarkan Zakat Keluar Dari Tempat Dia Tinggal Keluar Dari Negerinya Kalau Di Tempat Dia Tinggal Tadi Sudah Tidak Ada Asnaf Atau Orang Fukara Miskin Baru Saat Itu Boleh Dia Memindahkan Zakat Ke Negeri Atau Ketempat Lain Aul Liqaribin Fi Asyad Dil Haja Ilahi Atau Liqaribin Mungkin Ada Kerabat Kerabat Dia Yang Berada Di Luar Tempat Tinggal Dia Itu Yang Membutuhkan Kerabat Seperti Om Misalnya Atau Bagaimana Yang Juga Sangat Mengutuhkan Yang Kekurangan Alakulihal Dalam Madhab Hukum Asal Memindahkan Naklus Zakah Itu Tidak Boleh Dan Dari itu Tidak Sah Zakatnya Layu Jizi Selama Di Tempat Dia Tinggal Di Kampung Dia Itu Masih Ada Orang Yang Wajib Zakat Maka Dia Keluarkan Di Kampung Itu Tidak Boleh Dia Pindahkan Gak boleh Dia Pindahkan Nah Fa'idah La Yushtaratu At-taswiyah Baina Ashab Sinfil Wahid Wayajuzu An Yakhudha Faqiru Alfan Wa Akhar Alfa Nah Tadi Tadi Taswiyah Itu Disyaratkan Dalam Madhab Syafi Itu Bainal Asnaf Di Anta 8 Asnaf Tadi Itu Harus Sama Rata Tadi 80 Juta Dibagi Sepuluh 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 Seterusnya Tapi Kalau Satu Sinf Satu Jenis Satu Asnaf Itu Tidak Disyaratkan Taswiyah Jadi Contohnya Disini Kita Memberikan Zakat Ke Fakir Kata syafi'iyah minimal 3 Kalau kata jubur boleh 1 juga boleh Kita bicara dalam adab syafi'iyah Kata syafi'iyah minimal 3 Nah A B dan C Si A kita kasih zakat 5 juta Si B 3 juta Si C 4 juta Boleh? Boleh Kalau Dalam satu sinfun Itu tidak disyaratkan taswiyah Yang disyaratkan taswiyah Itu banal asnaf Fakir dengan miskin Dengan riqob dan seterusnya Kalau dengan asnaf itu Harus taswiyah Sama rata dalam adab syafi'iyah Tapi Kalau sesama sinfun Sesama fakir Atau sesama miskin Ada 2 orang fakir miskin Atau 3 fakir miskin Itu diberikan jatah zakat berbeda jumlahnya Itu tidak masalah Ya La yusaratu Ad taswiyah Di dalamnya Wallahu ta'ala A'la wa'a'lam Ya Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan Dan bisa kita baca bersama Jika ada kekurangan dan kesalahan Mohon maaf Datang dari saya pribadi Dan jika itu benar Semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah InsyaAllah kita akan lanjutkan Pembahasan terakhir Dalam bab zakat Yaitu Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat Siapa saja InsyaAllah kita bahas di pertemuan selanjutnya InsyaAllah Dan ini adalah pembahasan terakhir Dalam kitab zakat Wallahu ta'ala a'lam Aku lukau lihada Wastagfirullahalaihwalakum Kita tetap dengan baca Alhamdulillah Dan doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati